Intro Selamat datang pemirsa Kedalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Tuhanku yang ajaib Buku ini ditulis oleh seorang profesor biologi yang bernama David Stein Nah, melalui buku ini kita akan kembali melihat Bagaimana setiap peristiwa di alam Mengajarkan kepada kita Kasih Tuhan yang begitu luar biasa Saat ini kita telah masuk di halaman yang ke-114 Dalam judul Tangan Namun sebelum kita mulai Stein mengundang Anda untuk mengajak seluruh keluarga Anda Untuk datang berkumpul Ambil juga buku catatan Dan alkitab Anda Karena kita akan belajar pada hari ini Ayat intinya terdapat di ulangan 3 ayat 24 Mari kita baca bersama-sama Ya Tuhan Ya Tuhan, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini Kebesaranmu dan tanganmu yang kuat Sebab Tuhan mana di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa Seperti engkau Jadi ayat inti kita dijelaskan bagaimana tangan kuat yang pertama yang dilihat di dalam buku ulangan adalah tangan Tuhan Yang menopang langit dan bumi ini Yang membuat perbuatan-perbuatan yang luar biasa dari Tuhan Apakah Anda pernah melihat dan merasakan betapa luar biasanya tangan ajaib Tuhan di dalam kehidupan pribadi masing-masing kita Apakah Anda pernah merasakan hal yang sama Hari ini kita akan kembali diajak untuk merenungkan perbuatan ajaib apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan kita Mungkin seringkali kita mulai berpikir, hmm kapan ya, kapan ya Tanpa kita sadari bahwa di saat kita bangun pagi hari Kita masih bisa bernafas, kaki kita masih bisa berjalan Perbuatan tangan Tuhan itu nyata Oksigen yang masih bisa tetap kita hirup Gaya gravitasi yang masih tetap ada di bumi yang gak ada di planet lain Yang sebenarnya ini adalah sebuah bukti bagaimana tangan kuat kuasa Tuhan ada di sekitar kita Mari kita baca renungannya pada hari ini Setelah menghabiskan beberapa jam untuk mempelajari diagram dari dua lusin tulang Tulang tangan bersama dengan otot-otot yang menggerakannya Jadi sang profesor kita yang penulis buku ini Dia mengatakan bahwa dia merasa begitu luar biasa saat dia mempelajari tentang otot serta tulang Bagaimana mekanismenya begitu luar biasa Tendonnya, pembulu darahnya Anda bayangkan jika tidak digerakkan dengan baik Jika ada salah satu saja yang salah Tangan kita tidak bisa kita gerakkan seperti yang bisa kita lakukan Banyak sekali bagian tersendiri yang justru dikemas Dalam ruang yang relatif kecil pada kulit tangan yang lentur Sehingga efisien Dan tangan memiliki fleksibilitas yang besar Jadi bisa kita gerakkan Kekuatan yang sangat sensitif untuk disentuh Ini adalah alat di ujung lengan yang memungkinkan kita untuk bergerak pada seluruh bagian tubuh Jadi bayangkan tangan kita diciptakan oleh Tuhan dengan begitu luar biasa Struktur syarafnya, ototnya, tendonnya yang memungkinkan kita bisa menggerakkan tangan kita Dimana darah juga bisa mengalir dengan baik Jika melihat peristiwa di alam ini Jika Tuhan saja begitu peduli Pada bagian kecil di tangan kita Yang memungkinkan tangan kita bisa bergerak baik Dan jika saja Ada struktur di tangan kita yang tidak mau bekerja sama dengan tubuh Atau dengan otak Pasti akan rusak Begitu cukup dengan kehidupan kita Jika kita di dalam kehidupan ini Kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan Kira-kira apa jadinya Jika tangan saya, saya suruh untuk menutup Tapi dia tidak mau Jika saya suruh tangan saya untuk mengambil gelas Tapi dia tidak mau Anda bisa bayangkan gelas mungkin bisa pecah Mungkin ada segala sesuatu yang rusak Yang tidak bisa berjalan baik dalam kehidupan kita Begitu juga jika pikiran kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan Jika kita tidak mau menyempatkan waktu kita Untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik Problemnya akan muncul dalam kehidupan kita Nah kita menggunakan alat yang tangkas ini Tangan kita ini Untuk makan Untuk berpakaian Untuk mencuci Dan merapikan diri sendiri Untuk menggosok bagian yang sakit Atau bagian yang gatal di tubuh Atau untuk Kadang tangan juga bisa dipergunakan untuk sesuatu yang tidak baik Untuk menampar orang yang mengganggu kita Untuk memelihara Atau membelai yang mengasihi kita Tangan memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain Ini bisa membawa kesembuhan Pemulihan Dapat menolong orang lain Atau juga sebaliknya Tinju atau tangan kita Saat dikepalkan ini bisa menjadi senjata yang kuat Dan bisa membuat sebuah kerusakan yang besar Kita bisa menggunakan tangan kita Untuk memberikan cinta kasih Untuk mewujudkan diri melalui kreasi musik Bermain musik, gitar, piano Atau alat-alat musik yang lain Seni, tari, atau sastra Melakukan tindakan kebaikan Atau untuk membuat instrumen Yang memperluas kemampuan normal Tangan kita yang diciptakan begitu luar biasa ini Bisa kita pergunakan untuk hal yang baik Ataupun untuk hal yang tidak baik Jadi sahabatku pilihannya selalu ada pada diri kita Entah kita mau mempergunakan tangan kita Untuk menolong orang lain pada hari ini Atau justru untuk melukai orang lain Bayangkan Seluruh tubuh kita Tuhan ciptakan dengan kemampuan yang serupa Lidah ini Bisa digunakan untuk memberikan semangat Memberikan pujian Menghargai karya orang lain Tapi lidah yang sama juga bisa dipergunakan untuk mengejek Untuk mencaci Untuk menyepelekan orang lain Untuk membuat sesuatu yang tidak baik Jadi teman-teman Untuk apa Kita akan mempergunakan setiap Benda luar biasa Struktur organ luar biasa yang Tuhan sudah ciptakan Apakah untuk kebaikan Atau untuk sesuatu yang tidak baik Mari kita baca lagi Tidak diragukan lagi Bahwa tugas tangan Sangatlah penting Yang bisa kita lakukan Yang penting yang lain Yang baik adalah Untuk melipat tangan Dalam Doa syukur Doa syafaat Dan doa pengantaraan Atau untuk mewujudkan pujian Kepada sang pencipta Yang memberikannya Kepada kita Sahabatku Di dalam topik Tangan pada hari ini Kita kembali diingatkan Bagaimana kita akan mempergunakan Tangan kita Pada hari ini Biarlah pada hari ini Kita mengambil Sebuah komitmen Untuk mempergunakan Tangan kita Mata Mulut kita Untuk sesuatu yang berguna Untuk sesuatu yang baik Yang bisa menjadi berkat Bagi orang lain Apa yang ada Di tangan Anda Pada saat ini Gunakanlah itu sekarang Untuk melayani Tuhan Terlalu sering Kita mengeluh Bahwa kita tidak memiliki Yang dimiliki Oleh orang lain Anda ingat Kisah dari Musa Saat Tuhan memanggilnya Musa berkata Wah Tuhan Saya gak Fasilidah Saya gak bisa bikin ini Saya gak bisa bikin itu Oh saya gak seperti mereka Tapi sahabatku Apa yang Tuhan katakan Kepada Musa Apa yang ada Di tanganmu Pergunakan itu Jadi hari ini Kita telah belajar Untuk melihat Kembali Di dalam diri kita Apa talenta Yang Tuhan berikan Apa yang ada Di tangan kita sekarang Apakah itu Uang Atau yang ada Di tangan kita Saat ini Hanyalah Pulpen Atau tidak ada Sama sekali Atau mungkin Tuhan berikan kita Talenta-talenta Di dalam kehidupan kita Tuhan katakan Seperti yang Dia katakan Kepada Musa Pergunakan itu Untuk melayani Seseorang Pada hari ini Jadi Hari ini Coba kita renungkan Sedikit Talenta apa Yang Tuhan Telah berikan Di dalam kehidupan kita Dan mari kita Gunakan itu Terlalu sering Kita mengeluh Karena kita Berkata Oh saya gak punya Apa yang menjadi Milik orang Saat kita Mengeluh Di titik itulah Keluhan itu Akan menutupi kita Untuk melihat Apa yang sesungguhnya Kita miliki Di dalam kehidupan kita Kita masing-masing Memiliki karunia Secara pribadi Gunakanlah Dengan rendah hati Apa yang Tuhan Telah berikan Kepada kita Untuk melayaninya Dan menolong Orang lain Jadi sahabatku Yang perlu kita gunakan Gunakan setiap talenta kita Tapi dengan Kerendahan hati Jangan dengan Kesombongan Banyak orang Melakukan sesuatu Untuk melayani Orang lain Tapi selalu disebarkan Menjadi sebuah Kesombongan Bagi dirinya Karena ada Keinginan di dalam diri Untuk dipuji Ini pun adalah Suatu hal yang salah Jangan biarkan Saat kita melakukan Sesuatu yang baik Lalu kita minta Penghargaan Kita minta Untuk dipuji Kita minta Untuk dihargai Jangan lakukan hal itu Sahabatku Marilah kita Berhenti Mengeluh Dan mulailah Melayani orang lain Lihat Jadilah lebih peka Untuk melihat Apa yang orang lain Butuhkan Saat ada orang lain Yang sedang membawa Sesuatu beban Yang tampaknya berat Bantu mereka Tuhan menerima Pelayanan kecil Dan membesarkannya Dengan cara Yang tidak pernah Kita bayangkan Musa Yang di tangannya Hanya ada tongkat Tuhan gunakan itu Untuk Bisa melayani Orang lain Untuk membebaskan Sebuah bangsa Dari penjajahan Di Mesir Apa yang ada Pada Anda Hari ini Mungkin kita merasa Bahwa diri kita Tidak memiliki Sesuatu yang lebih Daripada orang lain Tapi lihat kembali Setiap orang Diciptakan oleh Tuhan Dengan spesial Dan berbeda Pasti ada Yang Tuhan Hendak Tunjukkan kepada kita Yang Tuhan Hendak pakai Di dalam diri kita Agar kita Bisa menjadi Orang yang berguna Bagi sesama kita Dan memuliakan Nama Tuhan Sahabatku Biarlah satu kalimat ini Menjadi doa kita Pada hari ini Mari kita baca Tuhan Terima kasih Karena engkau telah Menggunakan tanganmu Yang penuh kasih Untuk membentuk saya Biarlah kiranya Saya menggunakan Bakat saya Dalam pelayanan Kepada Orang lain Maafkan saya Tuhan Untuk roh Yang bersungut-sungut Saya berdoa Dalam hati Yang bersyukur Dan berikan saya Tangan Yang suka Menolong Sahabatku Tuhan Telah menggunakan Tangannya Pertama kali Untuk menciptakan kita Untuk membentuk kita Untuk menuntun kita Di titik Dimana kita berada Pada saat ini Seperti ayat Yang kita baca tadi Tuhan lah Yang terlebih dahulu Menolong kita Keluar dari rahim Ibu kita Yang sangat sulit Prosesnya Dan sangat menyakitkan Tuhan yang telah membentuk kita Memberikan apa yang Bisa kita makan Menumbuhkan kehidupan kita Sampai pada hari ini Sahabatku Oleh karena Kita telah menyadari Apa yang Tuhan Telah berikan Dalam hidup kita Biarlah kita gunakan Tangan kita Segenap talenta kita Untuk melayani orang lain Untuk menolong Orang-orang Yang membutuhkan Jadi hari ini Kita telah belajar Dua hal Yang pertama Tuhan telah pertama Menciptakan langit dan bumi Menuntun kita Di titik dimana kita Berada sekarang ini Di tengah masalah Kesusahan Mungkin kita memiliki Penderitaan tertentu Problem di dalam hidup kita sekarang Tapi percayalah Tuhan yang telah Menuntun kita sekarang Tuhan yang sama Akan dapat menuntun kita Keluar dari permasalahan kita Dan menyelesaikan Setiap problem kita Mungkin saat ini Kita sedang berantem Sedang ada masalah Sahabatku Tuhan yang telah menolong kita Dia pun akan menolong kita Berikutnya Di dalam langkah hidup kita Jadi jangan pernah mengeluh Jangan pernah melihat Problem-problem-problem aja Selalu bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan hendak Menunjukkan kuasanya pada hari ini Sahabatku Pelajaran yang berikutnya Kita pelajari adalah Karena Tuhan telah menolong kita Malerilah hari ini Kita mengambil sebuah sikap Kita mengambil sebuah sikap Lihat apa yang orang lain butuhkan Yang bisa kita kerjakan Gunakan kedua tangan kita untuk menolong orang lain Pada hari ini Jadi ambil sebuah komitmen Untuk menolong seseorang Yang membutuhkan Oke Pemirsa sampai disini Renungan kita pada hari ini Dan jangan lupa Bagikan kisah tentang tangan Yang begitu luar biasa Bagaimana tangan Di dalam strukturnya Begitu rumit Ada lapisan-lapisan Ada otot Tendon Pembulu darah Dan lain-lainnya Dan jika Tangan ini Tidak mau bekerja sama dengan otak Sama seperti orang yang sakit stroke Dimana otaknya Tidak bisa menggerakkan tangannya Untuk bekerja dengan baik Dibutuhkan sesuatu Untuk menolong tangan itu Untuk bergerak Jadi sahabatku Biarlah kita pun Bekerja sama Dengan Bapak kita di surga Dalam setiap pekerjaan kita Hari ini Minta Tuhan Untuk menuntun kita Tanyakan pada Tuhan Tuhan Apa yang Engkau kehendaki Agar saya lakukan Tunjukkan kepada saya Tuhan Dari firmanmu di Alkitab Pelajaran apa yang Engkau inginkan Agar saya pelajari Dan pastikan Kita mempraktekan Semuanya itu Untuk menolong orang lain Dan untuk memuliakan Tuhan Sampai disini Renuhan kita Tuhan memberkati Dan Maranatha Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton